Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Salam sejahtera untuk kita semua shalom Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa sorga kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan tuntunan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir di tengah-tengah kami menguasai hati dan pikiran kami Agar ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu kami boleh memahaminya Berfirmanlah melalui dahambamu dalam nama Yesus Amen Renungan kita hari ini berjudul Barnabas senang karena orang-orang percaya baru Ayat inti kisah berasul pasal 11 ayat 22 dan 23 Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Jerusalem Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah Bersuka citalah ia Ia menesihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan Saudaraku sesudah murid-murid diusir dari Jerusalem oleh penganiayaan Pekabaran Injil tersebar dengan cepatnya melalui daerah yang terletak pada perbatasan Palestina Dan banyak rombongan yang kecil dari orang-orang yang percaya dibentuk dalam pusat-pusat yang penting Di antara tempat-tempat yang disebutkan di mana Injil diterima dengan gembiranya di Antioquia Yang menjadi ibu kota Syria Perdagangan yang luas yang dijalankan di kota yang berpenduduk banyak Membawa kota itu dihuni oleh orang dari kebangsaan yang berbeda-beda Di samping itu, Antioquia dikenal sebagai tempat pecinta kesenangan dan kepelesiran Karena situasinya yang menyihatkan, lingkungannya yang indah dan kekayaan, kebudayaan, serta kehalusan budi pekerti terdapat di sana Pada saman rasul-rasul, kota itu telah menjadi kota kemewahan dan kejahatan Injil itu telah diajarkan secara umum di Antioquia oleh murid-murid yang tertentu dari Siprus dan Kirena Yang datang memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan Tangan Tuhan menyertai mereka itu Dan pekerjaan mereka yang sungguh-sungguh menghasilkan buah yang banyak Sejumlah orang percaya menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Jerusalem Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia Waktu ia tiba di ladang yang baru Barnabas melihat pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Rahmat Ilahi Bersuka citalah ia Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari berdoa Bapak Surgawi kami datang dengan penucapan syukur Penjagaanmu, penlindunganmu nyata di tengah-tengah kami Saat ini kami boleh merenungkan firmanmu Bila ini akan menjadi kekuatan iman bagi kami Kami rindu menjadi berkat bagi sesama Kami rindu berkarya bagi pelayanan pekerjaanmu Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami seutunya di bawah kendalimu Tolonglah kami Agar kami akan selalu diberkati dan selalu menjadi berkat bagi sesama Umat-umat Tuhan yang sedang bergumul Kuatkan iman mereka, jadikan mereka anak Tuhan yang menang bersama-sama dengan engkau Kami tidak tahu apa pergumulan mereka Namun di tangan Tuhan kami serahkan Bila mereka sedang bergumul oleh karena masalah kesehatan Kiranya engkau datang dan berikan kekuatan iman Berikan pengulihan Dan biarlah kiranya Mereka tetap sehat kuat dalam Tuhan Bila mereka sedang lemah iman Kuatkan iman mereka Tuhan Dan biarlah mereka boleh menjadi anak Tuhan yang setia Apapun pergumulan hidup yang dihadapi oleh anak Tuhan Hamba serahkan ke dalam tanganmu Bikan kekuatan iman kuat mereka sekarang sampai hari Maranata Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.